Oke guys welcome back sama gua di channel Nah sekarang gua udah dapet satu order di daerah Pondok gede waduh ada tukang somai sebentar ya Nah oke halangan sudah hilang nah ini gua dapet lumayan di gua nggak tahu filmnya sih cuman ini kurang lebih 15.000an ke daerah pahlawan revolusi dari Jatluarna buat yang pengen tahu lanjutannya gimana ini termasuk masih dalam sosial eksperimen gua nanti akan gua taruh di park dua ya terus pantau dan buat yang belum like subscribe and comment bisa dibantu biar gua tetep bisa bikin video-video lagi yang berguna buat informasi kalian semua iya mohon maaf gua lewat gang dan ternyata gangnya lagi rame mungkin lagi ada acara ya Oke kita lanjut tempur langsungnyanya nanti kita lihat lagi Eta buset Gue mau nyeberang gak dikasih-kasih Kita putar balik dulu Itu dia target operasinya Atau penumpangnya Malam Mbak Novi ya Iya mbak Tujuannya ke rumah sakit Bunda Alia ya Kondok bambu Ayo mbak Saya mikir Kalau Apa tuh namanya Kitanya niat Usaha ya bener Oh yang promo-promo itu bu Sebenernya Sebenernya sama bu Jadi gini Contohnya nih Ini kan juga banyak yang Kalau Kalau mungkin ibu suka denger cerita Wah tekor nih gitu kan Wah ini dapetnya gak seberapa gitu kan Nah ini sebenernya Sisi lainnya nih bu Banyak kan temen-temen yang pada males bu Jadi mau dapet gede Gak mau capek Dan terkadang dari mereka kan banyak yang gak Memikirannya gak terlalu maju ya Jadi mereka tuh berpendapat kalau promo atau ini duitnya susah masuknya Padahal Yang didapet mau promo Mau enggak Nominalnya sama kok bu Jadi contohnya misalkan ibu naik nih Sama saya sekarang Tiba-tiba ibu bayarnya gratis gitu kan Karena ibu lagi dapet freeride gitu Tetep bisa masuk Freeride ibu misalkan berapa gitu kan Misalkan 20 ribu freeride gitu kan Ibu gak bayar Tapi di saya Sudah otomatis ada di gopay Kalau di gojek Itu udah langsung gopaynya masuk 20 ribu Iya jadi gak Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalau misalnya lumayan ya jaraknya gitu Gak ada Kalau begitu Makanya harus Gak ada Gak ada Kadang yang sebenernya Soalnya kadang ada juga yang Goceng Pada suka ngeluh sih ibu Rata-rata dari mereka kan Mikirnya gini Dapet sehari Ya buat hari ini Besok cari lagi Jadi karena suka tekornya dari situ Tapi kalau yang Isilahnya yang bisa Ngitung ya Paling gak Gue dapet sehari sekian Yang harus disimpen Buat modal besok Atau buat itu berapa Duitnya lumayan kok bu Karena Udah besok urusan ntar Kerja untuk hari ini Iya besok urusan ntar Makanya kayak yang tadi saya bilang Gojek itu kayak usaha Kalau mentalnya mental pegawai yang dapet sebulan digaji sekian Ya takutnya ya Dia miss Miss hitungan Nah Kalau saya senengnya mencar bu Saya gak suka manggal Nah kalau manggal kan kita menunggu bola istilahnya bu Kalau emang Kalau tipenya saya Karena saya ngincernya duit Orientasinya kan buat keluarga Buat kuliah gitu kan Nah Sementara belum lulus gitu kan Ya Saya kalau udah berhenti Cukup lama Saya geser bu Cari tempat yang pastinya banyak ordernya Kayak mal atau apa Pasti ada Dan sebisa mungkin Order itu kita gak pernah nolak bu Semakin bagus performanya Istilahnya kalau pas kita dikasih order Kita ambil terus-terusan Itu kita dapet terus Tapi kalau yang suka milih order Yaudah Alamat Sama kalau yang handphonenya Pakai aplikasi aneh-aneh ya bu ya Yang kadang suka pakai Tuyul-tuyulan lah Apalagi GPS segala macem Nah Itu kan sebenarnya bikin berat handphonenya Jadi bukan salah servernya Salah handphonenya Handphonenya gak kuat Sebenarnya kalau itu offline-nya tetap dijaga bu Online-nya cuma buat hoki-hokian bu Istilahnya uang Operation lah bu Istilahnya buat bayar listrik Buat bayar kopi Rada minggir dikit bu Biar enak Hati-hati agak panjang ya bu Soalnya kadang kalau dapet gosen Rada susah Oke Terima kasih ya Eh ya Terima kasih ibu Oke trip detailnya Disini di 15200 ya Lumayan kan Hoki coy Dapet konsumen enak Pedagang Kebetulan gue juga Suka dagang Dari duit gojek gue pakai buat dagang Ya gak Dapet ilmu baru Sharing di jalan Bener-bener nice Oke Kita complete writing Complete trip Kasih writing Dan Disini udah kelar Kita lanjut di order berikutnya ya Gue Julius Gue cabut dulu Nah Ini Gue baru drop Dan kayaknya gue bakal rally lagi Jemput paket Gosen Kantong kosmetik Dapet 12 ribu Ngantar ke Bekasi Barat 3 Jati Negara Oke Kita jemput dulu Nanti Kita lihat Barangnya gede apa enggak ya Udah dikonfirmasi sih Tapi lumayan lah Harusnya Safety dan aman Karena cuman kantong kosmetik Ayo mbak Barangnya kecil Cuman satu kotak Lantarnya ke Jati Negara Dapet 20 ribu lagi Langsung gue bayar Rumayan Rezeki anak soleh Nah Lantarnya kurang lebih 14 menit Dengan 5,8 kilo Dapet 20 ribu Gak kan kilogram sih Ini kilometer Dari Cipinang Indah Ke jalan Bukasi Barat Katanya disini Dijati Negara Oke Kita udah sampai di halte Pedati Perumpung Ya kan Lebih kurang 3 menit Atau 1,1 kilometer lagi Sampai ke lokasi tujuan Dan kita udah masuk di gangungnya Siwang Nah Ayo kita cari Rumah yang punya Dan karena tadi udah dibayar Ya kan Harusnya sih Kita gak boleh minta bayaran lagi Dan ternyata Gue salah gang Harusnya gangnya satu lagi Tapi gue kecepetan Jadi gue keluar lagi Dan gue benok lagi Gang kedua Kita belok kanan Rumahnya sebelah kiri Harusnya rumahnya gak jauh dari sini Sampai nyarat 3 nomor 11 Sampai nyarat Misi Gojek Iya ibu Untuk Ini namanya ibu L doang ibu Oh ibu Lucy basitnya ya Ibu L aja Oke Ibu sebentar Nama penerimanya siapa ibu Kalau boleh tau Ibu Ani ya Iya Udah mau nyampe Kemungkinan dia ngeliat Oke Sudah dibayar ya ibu ya Sudah dari sananya Dari tadi Di Cipinang Ya Makasih ibu Oke guys Gue udah dapet satu lagi Itu dapet orang ke jalan kooperasi Gue sih benernya gak tau jalan kooperasi dimana Tapi katanya suruh jemput di Starbucks Dilihat dari tarif 10.400 Gue rasa gak jauh-jauh amat Jadi ya Ambil aja lah Rejecti Gak boleh tolak Tersuali tokonya Tidak ada Tokonya gak jelas Eh gak Atau ordernya Aduh Ternyata lokasinya Sampai elektronik TV Naik dulu Ini dia Mana Enggak Tidak Salah ji Sisi En En Oh iya mbak Mbak Amalia juga ya Sama ternyata Iya Jalan kooperasi ya mbak Oh iya mbak Jalan Iya Oh Cipinang Muara ya mbak Berarti kita lewat sana aja ya mbak Lewat sana aja kan Lebih enak Atau mau lewat belakang sini Sama-sama muter sih Yaudah Nikutin yang sana aja lah Biar gak bingung Sebenernya sama aja sih Mau lewat sana mau lewat sini Iya tebet ngeselin Beneran dah Tapi paling enak masuk sini Masuk sini Masuk underpass Itu tinggal lurus ya Sampai kita ke Cipinang Muara Atau mau lewat la